Artinya yang bersuara-bersuara belakangan termasuk terdakwa yang sudah bebas itu bisa jadi benar dan kalau misalnya memang ada kesalahan prosedural itu artinya bangunan fakta-fakta persidangan itu bisa jadi fiksi juga dong Pak Bambang? Ya bisa seperti itu. Hal yang seperti itu kan sudah seringkali terjadi. Penyidik memaksakan gendaknya, memaksakan informasi-informasi yang didapat dari saksi-saksi yang lain tanpa diiringi bukti-bukti yang kuat. Pengakuan saksi apalagi pengakuan tersangka itu skalanya tentu sangat minim sekali. Kualitasnya sangat minim sekali dibandingkan bukti-bukti materi. Tapi faktanya di sini baik penyidik kepolisian maupun penuntut umum ke jaksa maupun pengadilan masih lebih mengutamakan kesaksian atau pengakuan dari tersangka itu dibandingkan bukti-bukti materi. Makanya ini memang sangat disayangkan sekali. Kalau kawan-kawan di aktivis terkait dengan reformasi sistem peradilan pidana kita memang mendorong untuk revisi KUHAP ya. Kita undang-undang untuk acara pidana itu untuk menjaga hal-hal itu terulang lagi. Terima kasih.